Rumah Inggit Garnasi merupakan saksi sejarah dari perjuangan Soekarno dalam menggapai kemerdekaan Indonesia Inggit sendiri merupakan salah satu istri Soekarno Soekarno mempersunting Inggit Garnasi pada 24 Maret 1923 Birumah Inggit ini juga Soekarno melakukan berbagai aktivitas politiknya Termasuk bertemu dengan tokoh-tokoh PNI maupun pejuang kemerdekaan Rumah Inggit Garnasi yang berada di Jalan Seattle No. 8 Bandung, Jawa Barat ini Sudah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya Heri Suganda dalam wisata Paris Van Java Sejarah Peradaban Seni Kuliner dan Belanja 2011 Menyatakan rumah Inggit Garnasi atau yang kini menjadi museum Inggit Garnasir Merupakan bangunan yang pernah menjadi tempat tinggal pasangan Bung Karno dan Inggit Garnasi Rumah yang bersejarah ini memiliki desain yang cukup unik Pasalnya bentuk desain ini merupakan desain khas dari rumah zaman dulu Yang sudah jarang ada di Bandung Rumah ini menjadi saksi bagaimana Inggit membiayai hidup Soekarno Dengan berbagai usaha yang ia lakukan Apalagi saat itu Soekarno menjadi tahanan disuka miskin Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya Inggit kala itu sampai rela membuat bedak Menjahit pakaian hingga berjualan rokok Ketika itu rokok yang ia jual memiliki nama Di rumah inilah Inggit Garnasi merawat Soekarno selama masa-masa keterburukannya Ketika Soekarno dihasilkan ke Ende Flores hingga Bengkulo Inggit Garnasi pun menyertainya dari rumah tersebut sempat terbengkalai Inggit Garnasi kemudian mengisi kembali rumah tersebut ketika masa pengasingan Soekarno selesai Di rumah inilah Inggit Garnasi menghabiskan masa-masa hidupnya hingga peninggal pada 13 April 1984 Selain menjadi saksi sejarah perjuangan Inggit Garnasi Rumah ini juga menjadi saksi usaha Soekarno untuk menggapai kemerdekaan Di tempat inilah Soekarno melahirkan ide-ide untuk mendirikan sebuah partai nasional Indonesia atau PNI Semua organisasi yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjejaan Belanda melalui jalur politik Rumah Inggit Garnasi sudah berubah menjadi musium Selain itu rumah Inggit Garnasi ini juga sudah tercatat sebagai bangunan jagar budaya Melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang bangunan jagar budaya Bagi para wisatawan atau pengunjung yang ingin pergi ke musium ini dapat berkunjung pada hari Senin hingga Jumat Pemerintah juga mengganti nama Jalan Jata Lokasi Rumah Inggit Garnasi menjadi Jalan Ibu Inggit Garnasi Penggantian nama jalan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Inggit Garnasi Yang membantu Soekarno selama masa-masa merintis kemerdekaan Terima kasih telah menonton!